Jadi kita akan ngebahas seputar masalah tren hypebeast, betul ya? Iya betul, hypebeast. Hypebeast ini tuh aku sebenernya gak ngerti, tapi yang sepangkat tahun aku, ya aku denger itu adalah ya baju-baju biasa aja sebenernya, kayak baju-baju rumah, kaos-kaos, tapi itu harganya mahal, gila, gitu. Masa itu mahal? Iya, bagaimana? Gak mungkin itu mahal buat kelas Rio Oliver, Alia Renomas aja bisa beli, banyak loh barang-barang Alia Renomas itu yang hypebeast. Iya, kayak kamu lihat tadi malem kan postinganku di insta story, aku pakai bini yang ada tanda hatinya, itu hypebeast, gitu. Coba jelaskan, ini sama-sama kita di edukasi sama pakar rumah tangga ini ya, Alia Renomas, apakah hypebeast itu? Hypebeast itu sebenernya ya, arti dari hypebeast itu adalah segolongan anak-anak muda yang memang mereka itu mengoleksi barang-barang branded dan original, no kaleng-kaleng, ya kan, untuk dipamerkan, gitu. Nah, biasanya barang-barang hypebeast ini memang barang-barang yang sehari-hari dipakai, kayak kaos putih, atau mungkin seperti hoodie, gitu, atau sepatu sneakers, gitu. Cuma yang mereknya memang, ya merek-merek pada umumnya, cuman itu mahal harganya. Nah, kan hypebeast ini tuh berarti merek-merek yang sebenernya juga mahal ya, original, ya? Memang. Kalau nggak salah tuh ada yang mereknya SPRM itu, katanya harganya satu koma berapa, tas-tas gini doang, harganya berapa, itu mahal-mhal gila. Dan sebenernya tren hypebeast ini dilirik akhirnya sama pengrajin kreativitas lokal. Oh, oke. Tapi mereka ini meliriknya lebih ke pangsa yang ada peluang, lah, gitu. Ah, benar-benar. Kalau aku juga setuju, gitu, loh. Hypebeast ini sebenernya memang sekarang ini lagi menjamur banget, rio. Even anakku yang umurnya 12 tahun itu udah mintanya hypebeast semua. Kuria, Anda. Aku kan bercerita apa adanya aja. Bukan bermaksud sombong. Cuma ngomong apa adanya aja. Aku kan nggak mau bohong. Kasih aku. Nah, ini ada pengrajin sepatu yang juga mengikuti dan mengambil untung dari tren hypebeast kali ini. Seperti apa sih sebenernya hypebeast ini? Sahabat cantik, hypebeast adalah style yang sedang booming dibicarakan saat ini. Fashion ini menyerupai street style, sportswear, atleture, dan apapun yang berbau streetwear maupun sporty. Gaya pakaian ini sendiri menjadi tren karena terlihat lebih stylish dan tren di kalangan para anak muda. Bahkan sekarang banyak artis yang menerapkannya. Awalnya, hypebeast memang hanya dapat didefinisikan sebagai seorang yang sedang mengikuti tren terkini. Atau orang bergaya pakaian hype yakni kekinian. Bahkan hal ini terhayal membuat seorang rela mengeluarkan bajet besar untuk style tersebut. Gaya fashionable yang ideal, menurut kaum hypebeast, adalah tampil dengan barang-barang bermerek head to toe. Memanfaatkan tren ini, sejumlah kreator mampu melihat peluang. Terbukti, kini banyak brand lokal yang bermunculan. Hal itu tampak terlihat di helatan bertajuk hypebeast nation. Dikatakan Dian Apriliana Dwi, senior promotion manager Pakuan Mall, jika acara ini lebih mengusul industri persepatuan di Indonesia. Mengingat pasar sepatu, khususnya sneaker, semakin maju, Dita hayal banyak bermunculan brand lokal sepatu yang tak kalah dengan buatan luar negeri. Oke, hari ini kita mulai event high business nation ya. High business nation ini merupakan kameran, stiker, dan baju-baju berban. Yang memang baru pertama kali kita buat di Kapuon-Puon ini. Kebetulan juga, event ini juga bekerjasama dengan BPP atau Badan Pengembangan Industri Perspatuan Indonesia. Di mana BPP ini merupakan badan yang masuk dalam kemanterian, kemanterian, kemanterian. Di mana BPP juga mempunyai proyek di dalam kompetisi desain sepatu. Sepertu diketahui bahwa sudah banyak, memang sneaker ini sekarang ini lagi trendy ya. Sneaker-sneaker beberapa tahun terakhir ini memang lagi trendy. Dan tidak ketinggian gula, itu banyak sneaker-sneaker lokal yang juga saat ini tidak kalah bersaing dengan sneaker-sneaker yang dari luar negeri. Seperti dilihat, banyak beberapa brand sneaker yang sudah orang gak apa nyangka gitu kan. Ternyata itu sneaker dari segi nizain, dari segi kualitas pun tidak kalah dengan sneaker-sneaker yang sudah punya nama. Atau brand internasional. Makanya kenapa BPP juga pada saat kesempatan ini juga mengajak beberapa influencer dengan sneaker. Lalu beberapa tokoh-tokoh yang juga terlibat di dalam industri persokapelan sneaker. BPP itu membawa mereka untuk nantinya mengadakan talk show, lalu juga sosialisasi mengenai sneaker produk Indonesia. Ya, jadi selain juga memang kita bicara mengenai sneaker ini tidak hanya produk lokal, juga ada produk internasional yang sudah kenal. Dan yang perlu dicatat juga, sneaker-sneaker internasional di sini pun juga merupakan sneaker yang istilahnya yang tidak umum gitu ya. Jadi yang limited begitu. Yang mungkin dari kolektor-kolektor daripada sneaker, mereka semua pada datang ke sini untuk bisa mendapatkan kondisinya. Memang trend saat ini, trend saat ini memang apa namanya, memang lagi sneakernya lagi naik 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 buku bumi ke sini. Memang, memang lagi trend karena kita juga disini juga memang shopping mall yang selalu mengikuti trend, apa yang customer saat ini kita sedang cari jadi terpikadakan. Harapannya sebetulnya ya para pencipta sneaker Indonesia tidak kalah dengan produk-produk sneakernya. Ya memang kita juga disini memberi kesempatan seller-seller untuk menjual produk sneaker dari luar, tapi tidak mendukung kemungkinan juga kita juga membintang untuk sneaker kari di Indonesia juga untuk kita bisa bersai. Di BL, satu di sana, lalu nanti ada pembahitkan bicaranya dari Kompas ya. Kompas itu salah satu sneaker Indonesia yang dia bawa. Makanya ini nanti mereka disini peserta-pesertanya yang ikut tahun sejujurnya terkutah dari kampus-kampus. Industri kreatif Surabaya yang digandeng itu lebih ke backgroundnya juga. Bekerja sama dengan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia atau BPIPI, diharapkan acara ini mampu mendukung karya anak bangsa dan industri persepatuan di tanah air.